Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Ustadz izin bertanya Saya sering melihat di video saat melaksanakan umroh Orang berdesak-desakan ingin mendekati dinding Ka'bah Kemudian menciumnya sambil menangis Apa itu dicontohkan Nabi SAW Tanpa mengurangi rasa hormat Nabi tidak mencontohkan Mencium dinding Ka'bah sambil nangis Nabi tidak mencontohkan itu Kita tidak perlu melakukannya Karena kita umroh itu bukan menyembah Ka'bah Kita tawaf itu taat pada aturan Allah Cukuplah ya Kalau kita tawaf Isyarat dengan tangan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sudah Atau Kalau memungkinkan Kita mencium hajar aswad Tapi mencium hajar aswad itu bukan Karena Dia memberikan kemanfaatan sama kita Umar bin khotob Ketika akan mencium hajar aswad Pernah berkata begini Demi Allah Kamu hanya batu Sekiranya aku tidak melihat Nabi Memulai tawaf dengan menciummu Aku tidak sudi mencium Jadi artinya Umar melihat bahwa itu batu Ya mencium karena Memulai Bukan kemudian Kita menyembah batu itu Atau Ka'bah itu Jadi teman-teman sekalian Kalau Anda penasaran Sebenarnya dinding Ka'bah itu Kayak apa sih? Mendekat Terus Anda pegang Ya gak apa-apa Tapi kalau Anda beranggapan Bahwa Ka'bah itu Akan memberikan kewibawaan Sampai Anda berdesak-desak Mencium Menangis Nah itu Hati-hati Bisa jadi syirik Kenapa? Karena keluar dari koridor Koridor yang seharusnya Ya kan kita tawaf itu ibadah saja Selama mengitari Ka'bah Kita berdoa Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha ilallah Wallahu akbar Nah begitu Ruknul Yamani Rabbana atina Fid dunia hasana Wafil akhirati hasana Wa qina adabanna Sampai hajar aswad Terus Mutar dan isi dengan doa Itu yang dicontohkan Nabi Ya Karena sekarang ini begitu padat Maka Hajar aswad cukup dengan isyarat saja Itu yang dicontohkan Nabi Dan Nabi tidak mencontohkan Beliau mencium Mencium Ka'bah Sampai nangis-nangis Enggak Khudu'anni Manasikaku Laksanakan Manasik kalian Ambil oleh kalian Manasiku Ibadah Manasik Kita itu Harus seperti yang Dilakukan Nabi Nabi tidak Berdesak-desakan Atau Dah dulu Belum padat ya Nabi tidak Menyengaja Mendekati dinding Ka'bah Mencium dan menangis Tidak Melakukan itu Tapi kalau anda Penasaran Sebenarnya Dinding Ka'bah itu Seperti apa sih Anda pegang Lalu anda terharu Bisa megang Ka'bah Ya Sah-sah saja Gitu Tapi kalau anda Beranggapan dengan Memegang Ka'bah itu Itu akan menjadi Sumber Keagungan dan Keberkahan Itu sudah salah Sudah salah Salah akidah Salah iman Salah niat Ya Gitu Nah ini yang harus Dibenarin Harus diluruskan Jangan sampai Ibadah kita itu Terkotor Ternodai Dengan Keyakinan-keyakinan Yang salah Karena apa Karena Kita Datang ke Tanah Suci Untuk Umroh atau Haji Semata-mata Melaksanakan Perintah Allah Untuk beribadah Kesana itu Beribadah Walillahi Ala nasih Hijjul Bait Diwajibkan Kepada manusia Untuk melakukan Ibadah Haji Manis Tato'a Lillah Wa'atimul Hajja wal Umroh Ta'lillah Sempurnakan Haji dan Umroh Karena Allah Semua karena Allah Bukan karena Benda itu Ya Gitu Nah jaga Iman kita Akidah kita Jangan sampai Rusak dengan Apa yang dilakukan Orang banyak Kalau Anda Nonton Di Youtube Ya Wah Orang berdesakan Sampai Berebut Nempel ke Kaabah Mencium Nangis Meratap Ya itu Tidak Dicontohkan Nabi Tapi Kenapa Banyak yang Melakukan itu Ya Karena Ketidakfahaman Karena Tidak Mengerti Kalau Nabi itu Menegaskan Khudu'ani Manasi Kakum Laksanakan Manasi Kalian Itu Seperti Yang Aku Lakukan Wallahualam Bissawab